Intro Ya Abibana 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 Imamul Ummah Antum Waliyuna Antum Abibuna Antum Shafiuna Antum Waliyuna Antum Abibuna Antum Shafiuna Imamul Ummah Ya Abibana Ya Abibana Ya Imara A panah Yaa Shakhana Ya Shakhana Ima uma A panah Ya Abibana Ya Abibana Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan Yang dimulayakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa dalam dakwah keliling dengan tema Mencari Ridho Allah Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di pondok pesantren Tafiz Kiai Marogan Talang Betutu Luar biasa indah, luar biasa asri Bukan hanya sebagai tempat mencari ilmu tapi juga sebagai tempat wisata yang kaya akan unsur Islamnya Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tema kita Mencari Ridho Allah Malilah bersama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Ferdi Al-Hafiz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Akan ada orang yang dalam surga Akan masuk orang ini ke dalam surga Sahabat bertanya siapa ya Rasulullah Dijawab Nabi orang yang akan berada di dalam surga Adalah orang yang berhati lembut Sahabat bertanya Seperti apa orang yang berhati lembut itu ya Rasul Dijawab oleh Nabi Orang yang berhati lembut itu adalah Kakolbut to'iroh Orang yang berhati lembut itu hatinya bagai hati seekor burung Sahabat bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah Kenapa diibaratkan orang yang lembut hatinya ini dengan hati burung Dijawab oleh Rasul dan ulama menjelaskan Bahwa burung ini adalah hewan yang hatinya lembut Ketika pagi-pagi kita bangun tidur Habis kita membuka pintu Habis sholat subuh mendengar kicauan burung Adem tidak hati kita Kalau bangun pagi Buka jendela Ibunya langsung ngoceh sama suaminya Kira-kira adem tidak hati suaminya Makanya Rasulullah mengibaratkan Bahwa orang-orang yang berhati lembut itu adalah orang yang memiliki hati seperti burung Dan ketahui lah bu Musibah terbesar dalam hidup ini bukan karena kita miskin Bukan karena kita jilbabnya gak ganti-ganti Bukan kita yang kurang ilmunya Tetapi musibah terbesar dalam hidup ini adalah orang yang keras hatinya Ibu Ibu Sehat Sehat dompetnya Sehat hatinya Alhamdulillah Orang yang keras hatinya Ini adalah ciri-ciri orang yang dapat musibah besar Makanya Dalam sebuah ayat Al-Quran dijelaskan Ustadz saya lagi galau Ustadz hatiku keras Ustadz saya cemburu terus Ustadz suamiku kerjaannya WA Terus pasti tanya WA siapa pak Teman Maka Maka kata Allah dalam firmannya Alabi zikrillahi tatmainul kulub Hanya satu obat penentram hati adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini tema kita adalah mencari ridol Saya pengen tanya dengan ibu-ibu Tadi ada jamaah yang paling jauh Mana ini yang dari Prabu Muli Tepuk tangan dulu dong Jauh ini dari Prabu Muli Ini pahalanya besar Kita pengen tanya Walaupun kita jauh dari Prabu Muli Ada yang dekat dari Talang Jambi Belum tentu lebih besar pahala yang dari Prabu Muli Tetapi yang paling besar pahalanya yang hadir kesini Adalah bukan yang paling banyak pakai cincin hari ini Saya lihat ada ibu-ibu dari tadi tuh Ustadz panas gitu Oh ternyata cincinnya ada lima Bukan do'al cincinnya Dari tadi maju ke depan Ustadz boleh enggak tat ya Saya duduk depan sekali Saya bilang kenapa Jilbab baru semua ini tat Bukan itu Tetapi orang yang mendapat pahala besar yang hadir kesini adalah Yang niatnya kesini mencari Ridho'al Sama-sama Allahumma Angkat tangan Allahumma Inna Ustadz saya ini jauh-jauh datang dari Prabu Muli Ya Allah Ya Allah Jauh niat kami di belakang ke halang tiang pulau Ada lagi yang ngomong Ustadz kami ini dari Kertapati sana duduk di belakang Pas disorot sambut TPR Tidak masuk Tidak ada kecewa Tidak ada sakit hati Tidak ada mengurangi kita untuk semangat mencari ilmu pada hari ini Karena tujuan kita ke dakwah keliling TPR adalah mencari ridho Benar Semangat Alhamdul Inna mal a'malu bin niat Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat Nah semua perkara kalau kita bergantung kepada Allah Maka kita tak akan pernah kecewa Ibu-ibu pagi tadi sudah masak enak dengan suaminya Suaminya tidak makan sama sekali Karena pengen cepat berangkat ke kantor Tak masalah Alhamdul Sudah menyekolahkan anak tinggi Menyekolahkan anak habis duit Orung berangkat haji Eh ternyata Pas anaknya sudah jadi orang Dianya lupa dengan kita Alhamdul Na'udzubillah bu Jangan sampai Alhamdulillah 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 Kita pengen laki kita sesuai dengan maunya kita Kita pengen anak kita sesuai kendak kita Kalau pacat yang berdagang ini Kalau seandainya jualan nasi bungkus ini ada seratus Kalau pacat baru buka ladu yang morong Itu maunya kita Suatu hari Umar bin Khattab Ditanya para sahabat Ya Umar Kapan engkau mengucapkan Alhamdulillah Kata Umar bin Khattab Aku mengucap Alhamdulillah Empat kali Kalau seandainya Apa yang ku pengen Tak sesuai dengan Apa yang dikabulkan Allah Lalu bagaimana Umar Kalau seandainya Apa yang engkau pengen dikabulkan Allah Maka kata Umar bin Khattab Aku mengucap Alhamdulillah Tanya sekali baik Sahabat nanya dengan Umar Tidak dikabulkan Dia mengucap Alhamdulillah Berapa kali buk Coba praktekan Alhamdulillah Kalau tidak terkabul Kalau terkabul Dia mengucap Alhamdulillah berapa kali Alhamdulillah Kiro-kiro masuk akal tidak Tidak masuk akal Apa yang kita mau Kalau pacak Itu yang terjadi Benar bu ya Kita pengen Ya Allah Tuhanku Mintalah hari ini Daganganku laris Tekabul Mungkin kita baca tasbih terus Alhamdulillah Alhamdulillah Makasih Ya Allah Tekabul apa yang ku mau Tapi beda dengan sahabat Umar bin Khattab Kenapa? Kata Umar bin Khattab Kalau seandainya Apa yang aku pengen Tidak dikabulkan Allah Maka aku akan Husnuzon dengan Allah Baik sangka dengan Allah Bahwa yang terkabul itu Adalah maunya Allah Kalau sudah maunya Allah Pasti lebih baik daripada maunya kita Jadi mulai hari ini Kalau seandainya kamu jualan Tidak laku Ngucap Alhamdulillah Lebih banyak daripada jualan Alhamdulillah 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 Karena apa? Karena bisa jadi Rezeki itu bukan dari jualan kita Dengan kita bersyukur dengan Allah Kita husnuzon dengan Allah Ada rezeki lain yang lebih baik Ada cerita buat kita pada hari ini Dan nanti kita akan lanjutkan Mungkin setelah pesan-pesan Yang berikut ini Masya Allah sekali Mungkin dari salah satu jalan Mencari Ridha Allah Seperti yang Ustadz sebut tadi Yaitu dengan Berbaik sangka kepada Allah Jangan sampai Prasangka-prasangka buruk kita Menutupi jalan yang Allah Berikan kepada hamba-hambanya ini Benar sekali Nanti kita akan masuk lagi Ke bahasan selanjutnya Tentang mencari Ridha Allah Tapi sebelum itu Kita tagline dulu Da'wah keliling Insya Allah Penuh berkah Penuh berkah Masya Allah masih semangat-semangat Ibu disini Yang dari belakang sampai depan Semuanya masih semangat sekali Ustadz Tadi kita di segmen pertama Sudah membahas tentang Mencari Ridha Allah Dan seperti yang Ustadz bilang Bahwa salah satunya Dengan hadir disini Dengan niat baik Menuntut ilmu Karena Allah Karena lillahi ta'ala Itu juga merupakan salah satu jalan Mencari Ridha Allah Namun apalagi Ustadz Untuk mencari Ridha Allah ini Apakah harus dengan Solawatan semalam suntuk Ibadah Kalau kata milenial semua Ibadah 24 kali 7 Apa itu? Sehari kali seminggu Tiap hari ibadah terus Iya Ustadz Jadi gimana jalannya Supaya mencari Ridha Allah ini Boleh Ustadz Baik terima kasih Suarna Ibu Semuanya Alhamdulillah Baju baru Jilbab baru Madu baru Nah dapat madu Madu baru Na'u Na'udzubillah Jangan ada yang mau ya Bu ya Baik Tadi Di segmen pertama Salah satu cara Untuk mendapatkan Ridha Allah Adalah Niat kita Apapun itu Semata-mata Karena Al Yang kedua Adalah selalu Husnuzun Dengan Allah Apapun yang terjadi Kita yakin Itu yang terbaik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada cerita ini Bu di zaman Nabi Isa Alaihissalam Jadi pada zaman Nabi Isa ini Ada seorang Suami Masih muda Kira-kira umurnya Becak Ustadz Rahman lah kira-kira ya Masih muda Masih belagak Dia ini Bu Ditinggalkan Meninggal oleh Istrinya Pas pengantin baru Sedih gak kira-kira Bu Lagi pengantin baru Lagi pengantin Nanyar Bini mati Anak belum Mado Nangis dahulu Kata orang pelembang Nah akhirnya Bu Dia ngomong dengan Nabi Isa Alaihissalam Nabi Isa ini Ini banyak Mujizatnya Mujizat dia yang pertama Adalah Bisa mengobati Orang yang butuh Dari kecik Kalau sudah Didoakan oleh Nabi Isa Diusap Nabi Isa Matanya Maka dia akan sembuh Nabi Isa Ini juga Bisa menghidupkan Sesuatu Contoh Ada orang datang Bawa Apa namanya Borong dari Tanah Dibuat Patung borong dari Tanah Didoakan oleh Nabi Isa Langsung bisa hidup Ini borong Nah akhirnya Uang yang muda ini Yang ditinggal oleh Istrinya Mati dalam Kondisi pengantin Nanyar tadi Akhirnya Dia ngomong dengan Nabi Isa Dia tidak Ridho dengan Takdir Allah Dia ngomong Ya Allah Ngapa sih Cepat Nian diambil Bini aku Anak belum Lagi ladas Mengantin Nanyar Lah mati Bini aku Akhirnya Dia nemui Nabi Isa Kata Nabi Isa Sudahlah Ridho kebaik Dengan takdir Allah Pasti itu Yang terbaik Kata Nabi Isa Idak Nabi Isa Aku belum siap Seringkali Seringkali kita seperti itu Bu Kalau ada keluarga kita Yang meninggal Kita sering ngomong dengan Allah Ya Allah Aku ini Tahu Kalau seandainya Kullu nafsin za'i kotul maut Setiap manusia yang hidup ini Pasti mati Tapi jangan sekarang Belum siap Pernyataan kayak gitu Nah ini tamu Dengan pemuda ini Dia ngomong dengan Nabi Isa Nabi Isa Aku tahu Kalau yang hidup ini pasti akan mati Tapi aku ini belum siap Jadi Cak mana kendak kau Kata Nabi Isa Katanya Ya Nabi Isa Doakan dengan Allah Engkau kan punya mu'jizat Pacak menghidupkan yang mati Doakan dengan Allah Agar bini aku ini Balai hidup lagi Kalau di Indonesia ini Aduh dulu sinetronnya Nyai Ba Singa Sapu yang kepengen laki balai hidup Berarti di keturunan Nyai Ba Singa Jadi bu Akhirnya katanya Jadi kendak kau apa Kata Nabi Isa Tiap hari datang Bulak balik Bulak balik Akhirnya kata Nabi Isa Kau nak kendaknya apa Aku minta tolong Nabi Isa Dengan mu'jizatmu Yang bisa Menghidupkan orang mati Doakan dengan Allah Agar bini ku yang mati Ini balai hidup Akhirnya bu Bayu kata Nabi Isa Lamun kau lah kegalaan nian Kita Kekuburan tempat Binimu dimakamkan Berangkatlah dia kesana bu eh Ketempat dimakamkannya Istri dari pemuda Yang pengen bininya Dihidupkan tadi Kemudian Pas sampai dikuburan ini Makamnya ada dua bu Yang masih merah Kebetulan zaman dulu itu Tidak perlu ditulis Makam tadi itu Akhirnya bu Dilihat oleh Nabi Isa Yang mana makam binimu ini Yang kanan Apu yang kiri Ditunjuknya lah yang kiri Pas didoakan Nabi Isa Ya Allah ya Tuhanku Demi zatmu yang maha Menghidupkan Dan yang maha Mematikan Maka aku berdoa Dengan engkau Agar orang yang berada Di dalam makam ini Bisa hidup kembali Bum Meledak Kira-kira cak film Suzana itu naik Soho Pas bangkit Ternyata Dari dalam kuburan itu bu Yang bangunnya itu Bukan betino cantik belaga Pas dilihat Besak tinggi Hitam Besak lah Kata Nabi Isa Cak Manu ceritanya Binimu ini lanang Apu betino Ini besak tinggi Hitam lanang Wung Afrika kira-kira Ya Allah ya Nabi Isa Katanya salah tunjuk kuburan aku Akhirnya bu Orang yang hitam tinggi tadi Itu ngomong dengan Nabi Isa Langsung dia ngomong Ya Nabi Allah Isa terima kasih Kau bangkitkan aku Langsung ucap syahadat Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu Isa Rasulullah Ternyata orang ini Matinya dulu dalam keadaan kapir Karena gara salah tunjuk Dia lah sudah kena gebuk Kentam kentum dalam kubur Salah tunjuk tadi Pacak berubah jadi Islam Alhamdulillah Kata Nabi Isa Kenapa benar kau ini Ya sudah lah Muka sudah sahadat Mati lagi Mati lagi wong yang hitam tadi Mati dulu pak Mati lagi dia Masuk ke dalam kubur lagi Tum Nutup lagi kuburannya Setelah dari situ Kata Nabi Isa yang manunian Bini kau itu Jangan salah tunjuk Salah kali ini kau tak Aku tak galak lagi Kata Nabi Isa no'ake Idak Nabi Isa yang inilah Pas didoakan oleh Nabi Isa Beledak lagi kuburannya tadi Keluarlah Betino Belagak dari situ Kata Nabi Isa Benar ini binimu Lupa langsung Berperluan balik ke rumah Balik ke rumah Lupa dengan Nabi Isa tadi Langsung balik Terima kasih baik Sudah mau kasih Nabi Isa Kami nak balik Lanjutkan bulan madu lagi Nah Muzubillah yang model ini Balik Bulan pertama Bulan kedua Bulan ketiga Ada yang terjadi Dengan suami istri ini Duduk Di depan rumahnya Binimu tadi Itu nguling Di pucuk pangkuan Yang lanang tadi Pas lagi nguling Tiba-tiba lewatlah Ada orang berkuda Belagak Pangeran Tak kirocak Pangeran di Ponogoro Pas lewat Binimu tadi Itu nyengok lanang Belagak tadi Itu lupa Kalau lagi duduk Di pangkuan laki Langsung berangkat Kebetulan saling jingok Yang bekudo ini Nyengok yang betino cantik tadi Betino cantik tadi Nyengok yang bekudo Akhirnya Apa pak Nyangkuk kudo Tinggal lakinya tadi Nangis lagi Yang lanang tadi Ya Allah Bini aku Jangan dia itu bini aku Lupa Bini tadi lupa Melok lanang belagak Buku tadi Ditinggal dadainya Lakinya tadi Akhirnya dia nemui Nabi Isa lagi Dia ngomong dengan Nabi saya Nabi Isa Aku tidak rido Pokoknya Bini aku mati ke lagi Kata Nabi Isa Ini kok dicaman Nogilo baga ini Awak kemaren Nak minta hidup ke Ngapu ini minta mati ke pulau Dia sudah selingkuh Mengkhianati aku Diceritakanlah Yang terjadi Itulah Kata Nabi Isa Jangan Melawan Takdir Al Akhirnya Didoakan lagi Betino tadi Matilah Yang tak lanang Dikut tadi Dinasiatan Nabi Isa juga tidak galak Bebunuhan Akhirnya Suaminya tadi mati Bebunuhan Dengan yang bekudo tadi Betino tadi mati Bunuh diri Akhirnya seluruhnya Suulho Asbab apa Tidak rido Dengan ketentuan Al Allah Jadi bu Kalau ada yang tidak kelemahan dengan kita Kita yakin baik Husnuzun dengan Al Allah Ajari doanya ya Rodina Coba Rodina Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabiya Warasullah Itu salah satu doa yang wajib kita baca setiap pagi dan petang Ini adalah pengakuan kita rido dengan Allah Karena apa Ketika kita sudah rido dengan Allah Maka kata Allah Aku akan rido dengan hambaku Ada yang mungkin disini punya kejadian tidak lemak Madu itu lemak bu eh Sehat Tapi kalau madu asli dibawa di rumah nak berkapaan baik Bener tak? Bener apa tidak? Jangan main-main kamu nak nyari madu asli Bawa ke rumah Bawa ke rumah Bawa ke apaan yang di rumah Madu ini bunyi Bapaknya nak nyari madu asli Asal lihat dibawa ke rumah Tidak bagus lagi Kalau misalnya ada yang terjadi ini dalam hidup bunda semuanya Ada yang terasa yang model tia ini Yang kalau dalam sejarah Diceritakan bagaimana Siti Fatima Az-Zahra Putrinya Rasulullah SAW Kamu tahu tak sejarah pisang udang Jadi sejarahnya pisang udang ini bu Ini adalah karena cemburunya Siti Fatima Jadi Siti Fatima ini ketika akan nikah dengan Saidina Ali Rasulullah ngomong dengan Ali Ali kau galak nian? Bebini dengan anak aku Iya kata Saidina Ali Aku pengen nian dengan Siti Fatima Tapi aku ada syarat kata Rasul Apa syaratnya? Kau ku nikah dengan putriku Fatima Tetapi ada syarat taklik yang harus kau ucapkan Fatima itu orangnya pecemburu Saking cemburunya Siti Fatima dikisahkan Kalau dia besender ke batang pisang Langsung berubah pisang yang jadi merah Makanya ada pisang udang itu ya Itu Isra Iliat Sakingnya ya Jadi apa Bu? Kata Rasulullah Kalau kau galak bebini dengan Fatima Saratnya sih kok Jangan pernah bebini duo Selagi Fatima masih hidup Jadi katik yang galak bebini duo itu Makanya ibu-ibu ini Ini aku kasih ilmu kamu dengan Ini tak cek lagi ngulangin Tapi lah sudah terjadi Bagi yang masih belum nikah Yang masih gadis-gadis Ada yang baru ya Yang nonton ini Kalau kamu gak galak bebini duo Wanita itu boleh mengucapkan si kotaklik Dio Jadi ketika akan ijab kobul Biasanya ditanyo Kau ada permintaan gak dengan lakimu Perjanjian peranika itu ada Jadi kamu boleh ngomong Aku galak bebini dengan Dio Dengan syarat Aku gak galak dimadu Gak apa-apa boleh Gak galak dimadu Aku galak berlaki dengan kamu Tapi aku gak galak dimadu Kalau dimadu Aku selesai Itu boleh Tetapi syariat Bebini duo Jangan kamu tentang Itu dibolehkan dalam agama Tapi kamu kalau gak sanggup Boleh ngomong Paham disini? Jadi agama itu Dia harus jangan dilanggar pakemnya Dan kalau ini terjadi Maka ibu obatnya banyak-banyak Baca doa tadi Rodina billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyaw wa rasulah Ini adalah salah satu doa Agar kita ridho dengan segala yang ditentukan Allah Dan ketika kita sudah ridho Maka Allah akan meridhoi kita Amin ya robbal Alamin Baik Ustadz Tadi kita sudah bahas Terkait kisah yang sangat luar biasa Terkait mencari ridho Allah Semoga pun kita yang disini Bisa mengambil tauladan Dari kisah yang sudah Ustadz sampaikan tadi Tapi kita akan masih banyak membahas tentang Mencari ridho Allah ini Makanya jangan kemana-mana Tetap di dakwah keliling Insyaallah Penuh berkah Masya Allah 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 dan juga kisah-kisah yang insya Allah bisa membimbing kita nantinya untuk semangat mencari ridha Allah tapi tentunya ada tambahan lagi Ustadz sebagai anak, sebagai orang tua atau sebagai apapun itu kita dalam kondisi saat ini bagaimana supaya kita mudah mencari ridha Allah tentu kita saat ini masih merasa sulit semua Ustadz tapi bagaimana supaya kita mudah boleh lanjutkan Ustadz baik terima kasih Suarna jadi ala bisa karna bi semangat semuanya baik luar biasa Ibu-Ibu yang dirahmati Allah jamaah TPRI yang ada di rumah kita masih di dakwa keliling TPRI Sumatera Selatan tadi Ustadz sudah cerita tentang bagaimana cerita salah seorang yang tidak ridha dengan ketentuan Allah daripada cerita di zaman Nabi Isa alaihis salam lanjut lanjut Bu, kita hidup ini tidak pacar mengatur kendak kita benar tak? tidak bisa kita nak kendak kita dalam hidup ini macam-macam yang terjadi ada nasib kita ini tidak pacar sama dengan kawan kadang-kadang kita hidup ini sama becak kita ngantri makan Perancisan kalau zaman COVID ini kadang-kadang dicentongkan wong bu eh kalau kita biasanya makan dewek kadang-kadang kawan nyengok nyentong dapat teluk puyuh dapat daging lemak dapat ayam bagus giliran kita tinggal wortel dengan kentangnya baik tidak pacar kita nak marah nah begitu pun dalam kehidupan ini Bu kita ini kadang-kadang mikir ya Allah kaget baik nak ibadah nunggu tuwo jadi ibu-ibu jangan heran ini saya mau cerita jangan heran kalau seandainya jengok ibu-ibu ini majlis taklim galak di Tio Kalisari di Marogan majlis taklim laju kumpul pulau di Masjid Agung ada mama dedek laju karena memang penelitiannya kalau latuwo itu mulai usia 50 ke pocok ibu-ibu ini gennya lebih kuat gen lanang daripada gen betino kalau bapak-bapaknya makin tua makin bodoh makanya ibu-ibu kadang-kadang nyengok laki bodoh neman kamu marahi di rumah balas dendam karena tak rido dulu waktu zaman masih muda kan laki nak berjalan baik ditegak nak marah baik giliran tua awas kau kena marah baik jangan dipraktekkan memang seperti itu rumus dalam ilmu psikologinya wanita itu makin tua gennya makin kuat makanya bisa kamu cek rata-rata banyak yang mati laki apa mati bini galak-galak kamu mati laki tapi kenyataannya emang seperti itu rata-rata lanang lebih duluan daripada wanita nak hidup juga model cek itulah bu, gak pacar kita nak mele uji kita lah tua ini kita pengennya ikut majelis taklim kesini kesitu dan lain sebagainya tapi banyak juga lah tua-tua gawinnya gak pacar berjalan apa gawinnya ngasuh cucung alhamdulillah alhamdulillah insyaallah baik kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin ibu-ibu yang dari tadi sudah pengen angkat tangannya untuk bertanya boleh langsung angkat tangannya sekarang sebutkan nama dan majelis taklimnya dan juga pertanyaannya boleh ibu angkat tangannya ibu iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Masayu Sabah dari majelis taklim jamiatul hoiria palembang ini ustad saya mau bertanya sesuai dengan yang ustad ceramahkan tadi apakah atau bagaimana ciri-ciri manusia yang sudah ikhlas itu saja ustad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa boleh langsung dijawab langsung dijawab ibu Masayu dari pengajian majelis taklim jamiatul hoir ini dari mana ini semuanya ini kertabati ya allahu akbar talang oh lawang hidul iya iya oke baik bagaimana ciri manusia yang sudah ikhlas ciri manusia sudah ikhlas dia tidak ngomong itu satu kalau dia ngomong ya sudah ada apa-apa aku lah ikhlas berarti dia belum ikhlas saya sering mencontohkan bahwa orang yang ikhlas itu dia seperti kalabanil ummi orang yang ikhlas itu bagaikan air susu ibu ada tidak kita temukan seorang ibu pas anaknya besar anaknya sukses dia panggil anaknya nak sini kau aku nyusui kau dua bulan lamanya tiap hari minimal kau nyusunya sekian liter aku hargoku air susu aku sehari sekian kali kedua tahun aku minta bayar sekian ada ibu yang model itu ikhlas itu seperti air susu ibu tidak ada pamri tidak ada harapan untuk kembali kemudian yang kedua ikhlas itu seperti terpatri dalam surah dalam surah al-ikhlas namanya al-ikhlas tapi tak ada satu kalimat pun ada kalimat ikhlas dalam surah al-ikhlas ini artinya ikhlas itu tak terlihat tak mengharap kembali tak perlu pengakuan apa-apa yang penting Allah alhamdulillah insyaallah pertanyaan selanjutnya boleh angkat tangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya ibu Panti Kartini dari Musola Nurhidayah kecamatan seberang Uludua Pelaju Pak Ustadz ada yang saya mau tanyakan bagaimana cara kita ikhlas memaafkan seseorang yang sering menyakiti hati kita makasih Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik ibu Kartini dari seberang ulu ya baik dari Musola apa tadi iya Nurul Hidayah bagaimana cara kita bisa ikhlas dari orang yang nyakiti kita terus lagi toh maaf ke besok ngulang lagi dimaaf ke ngulang lagi cah itu terus bener tak akhirnya kita timbul kalau basuh orang pelembang itu betal hati caranya yang pertama adalah lupakan kalau orang yang memaafkan itu tidak usah diingat lagi oh kau tuan emang nyakiti aku bangso kau maaf kau maaf kau kalau ditaruh kaget belum ilas kalau sudah maafkan lupakan nak nak diokulu nak diokelir lajula satu la jangan lantak lah anak aku itu yang kedua bu cara kita biar kita ikhlas kita ingat bahwa salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan tanpa diminta maaf ini orang yang bertakwa tingginian derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau uanglah sampai ke derajat ini insyaallah dia akan menjadi ahli surga lemak di dunia lemak di akhirat insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya ibu cana dari pengajian majlis talim musola anur tegal binangun oke yang ingin saya tanyakan ustaz sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu mencari ridho Allah saya ingin menanyakan bagaimana ciri-ciri manusia yang telah mendapat ridho Allah dan begitu sebaliknya bagaimana ciri-ciri yang tidak mendapat ridho Allah demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh panjang ini berapa SKS tapi kita singkatkan saja bagaimana ciri orang yang telah mendapatkan ridho Allah cirinya yang pertama dia hati-hati dalam bersikap itu nomor satu ketika dia susah dia tidak cepat meluh ketika dia lemak dia tidak cepat dia merasa bangga ingat ciri-ciri Allah Allah sayang itu bukan mata-mata dilemakkan Allah hidupnya ciri-ciri Allah benci bukan pulau disusahkan hidup bisa jadi orang yang disusahkan hidupnya Allah pengen lihat dia sabar dengan dia sabar dia ridho maka dia akan mendapatkan derajat tinggi dari Allah bisa jadi orang yang dia lemak tetapi dia lalai dengan Allah dia tidak akan mendapatkan ridho hati-hati dia dalam menyikapi apapun itu salah satu ciri-cirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ibu Yuli perwakilan dari Majlis Taklim Al-Muhtadin Talang Kelapa saya ingin bertanya Pak Ustaz Pak Ustaz tadi berbicara tentang orang yang di surga itu adalah orang yang banyak berhati lembut seperti hatinya burung jadi yang kami ingin tanyakan bagaimana cara penerapannya supaya kita menjadi selalu menjadi hati yang lembut tadi yang bagaimana tolong jelaskan Pak Ustaz terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa ibunya masih ingat hadis riwayat Abu Khairairah tadi bahwa nanti di surga kata Rasulullah ada orang yang hatinya lembut ditanya oleh sahabat hati lembut hati seperti apa hati yang seperti hatinya burung bagaimana hati biar kita dapat mendapatkan hati yang lembut hati yang lembut ini hati yang hidup hati yang hidup hidup ini seperti apa hati yang senantiasa mengingat Allah mau makan ingat sama mau minum ingat sama Allah mau apapun ingat sama Allah oh ya Allah itu kira-kira jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Evi Dujayanti dari Majelis Taklim Muhailan Sultan yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz seandainya kalau kita punya suami yang ibadahnya kurang terus kita itu pingin ikut pengajian selama ini kan gak pernah ikut pengajian tetapi suami kita tetap melarang tapi si istri ini pingin cuma satu jam ikut pengajian seminggu sekali tetap melakukan pengajian secara diam-diam apakah perbuatan tersebut diridui Allah atau tidak terima kasih pertanyaan tepuk tangan pulang jangan bantah karena kita ada jalan lain untuk ngaji apa jalan lainnya ibu bisa buka youtube benar gak makanya puluh instagramnya Upik Reza kita bisa ada jalan lain kita bisa ada jalan lain atau yang kedua kita ajak suami kita untuk belajar samu-samu minta ajari samu dia kalau seandainya dia masih melarang juga insyaallah ketaatan ibu dengan suami ini akan menghapuskan ibu dari kewajiban kita untuk belajar ilmu agama karena kan kita hakikatnya belajar majlis taklim ini pengembangan yang pokoknya oleh paca solat ilmu waktu dilarang tidak dilarang apa tidak samu-samu solat ilmu waktu tidak kan puasa dilarang tidak bejilbab dilarang tidak insyaallah yang pokoknya tidak dilarang masuk majlis taklim itu sebatas pengembangan insyaallah dengan ibu taat dengan suami maka Allah akan riduh dengan ibu amin ya rabbal alamin oke selanjutnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya ibu kaslima dari majlis taklim atakwah lebung siareng palembang yang akan saya tanyakan di luar tema ya pak ustad boleh asal jangan jauh-jauh saya mau minta bagaimana adab seorang suami terhadap istri oke demikian pertanyaan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam ini bertanya ini yang di belakang langsung jempol adab seorang suami kepada istri kata rasulullah salah satu ciri suami yang tinggi adabnya adalah suami yang romantis kepada istrinya tepuk tangan dong ini adabnya suami itu harus romantis dengan istrinya panggil ia dengan panggilan kesayangan kalau rasulullah punya istri namanya Siti Aisyah karena Aisyah ini kalau senyum bersemu merah maka dipanggil Humairah tapi jangan kita jadi suami terlalu jujur mentang-mentang istri kita ini pendek kici hitam cat biji salak kita panggil ya salak jangan terlalu jujur asal ditanyu ngapa kau panggil rasulullah kan Aisyah kan dia Humairah kau kan pendek kici hitam panggil salak jangan tetapi tetap kita panggil dengan salak yang manis walaupun hitam tapi manis yang romantis kepada istrinya doakan saya juga romantis kepada istri saya amin ya Rabbul Alamin Masya Allah penting sekali bahwa mengingat untuk menggantungkan setiap apapun yang ada di hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Ustaz terkait juga tentang niat bagaimana hari ini kita sudah mampu belum meniatkan segala aktivitas baik kita hanya untuk Allah Ta'ala yaitu dan pemirsa di rumah semoga selalu bisa meniatkan amal baik kalian juga untuk Allah Ta'ala terima kasih Ustaz sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk memberikan tausiahnya terima kasih juga kepada seluruh majelis taklim yang hadir pada hari ini dan juga terima kasih kepada pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan dakwah TVRI keliling dalam satu jam ini saya Suwarnah Rahman Putra pamit undur diri beserta kru yang bertugas kami tutup sampai bertemu di dakwah keliling selanjutnya dakwah keliling Insya Allah penuh berkah dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera di belenggu jahiliah kau tunggu dengan berani walaupun jesatmu milik Tuhan tetapi hatimu milik Tuhan penang pasir menjadi saksi ketambahan keluarga itu jika suami dan anak dibaring menghadap mentari disuruh memilih iman atau kekukuran samar jahiliah atau sinaran nakidah sabarlah keluarga yasin bagimu syurga disana dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya namun iman di dadamu sedikit tidak berubah terpaksa Terima kasih.